Semakin hari, kalau kita lihat TV, buka handphone, tambah hari itu tambah banyak berita aneh Jadi paling enak gak usah lihat berita yang di TV, gak usah lihat berita yang di handphone Insya Allah ngurangi mumet, ya Insya Allah ngurangi mumet Saya cuma pengen ngajak semuanya untuk membentengi diri dan keluarga masing-masing Dengan mengajarkan zikir dan wirid, zikir dan wirid, diistikomahkan Kalimat tahlil yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam hadith kuzi La ilaha illallah isni La ilaha illallah adalah pentengku Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah masuk dalam pentengku Dan barang siapa masuk dalam pentengku, dia aman dari siksaku Nah ini, kita satu hari punya berapa kali baca kalimat ini Bentengi diri dengan la ilaha illallah Salawat, Rasul bersabda Malaikat Jibril AS menyampaikan Kalau Allah Ta'ala mengabar gembirakan kepada Nabi SAW Bahwasannya siapapun dari umatmu yang bersolawat kepadamu satu kali Aku bersolawat kepadanya sepuluh kali Artinya diguyur sepuluh rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu kali solawat Nah kita punya wirid solawat satu hari berapa kali Istighfar Siapa yang tekun istighfar Maka Allah menjadikan untuknya Setiap ada sumpek, sumpeknya hilang Setiap kali ada masalah yang menghimpit Diberi jalan, keluar Dan plus selalu dikasih rezeki dari arah yang tidak terduga Jadi kalau ingin sumpeknya hilang, masalahnya selesai, rezekinya gampang Istighfarnya tekun Nah kita satu hari tekun istighfar berapa kali Ini solawat, tahlil, istighfar Kiraatul Quran Siapa yang sibuk baca Al-Quran Dan pikir kepadaku Sampai tidak sempat minta Maka aku akan beri dia Yang lebih baik daripada yang diminta oleh orang-orang yang meminta Nah kita ini satu hari baca Al-Qurannya berapa ribu lembar Ya khatam langsung atau satu lembar dibagi sepuluh Dibaca apa anda ini Al-Qurannya tiap hari Sodakoh Ya soda, sodakoh Daf'ul balak itu menghapuskan, mencegah datangnya apa Bala atau musibah atau bencana atau hal yang tidak menyenang Menyenangkan Dau malto kumbis sodakot Juga sedekah itu menjadi obat bagi yang sakit Nah kita punya tidak wirid yang namanya soda, sodakoh Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya Intinya, punya lah wirid Dikatakan oleh para ulama Siapa yang tidak punya wirid, maka mirip kera Mirip kera Tontonan diwi Perlakunya orang yang tidak punya wirid itu mirip ke kera Rakus Ya kera itu lah Rakus Kemudian Sifat-sifat hewaninya akan Akan tampak Ya akan Tampak Hidupnya tidak teratur Tapi orang yang punya wirid Rasa rakusnya itu akan terkikis Orang itu kalau sudah tidak rakus, hidupnya enak Ya hidupnya ya Enak Sugih Ya su? Sugih Karena tidak rakus Yang buat kita jadi merasa miskin Karena tidak pernah puas dengan yang ada di tangan Ngelirik yang di tangan orang lain Tidak ada rampungnya Tidak ada selesainya Kurang setengah menit Nah, diantara Zikir yang mencakup banyak zikir Dan sudah dikumpulkan oleh seorang ulama yang luar biasa Yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Rahimahullah Adalah Ratibul Haddad Maka bacalah Ratib Haddad Maghrib sampai Isya' Atau Bagdal Isya' Pendek itu duduk Sepuluh menit Selesai Baca bareng-bareng Dengan keluarga kita Insya Allah itu jadi Benteng untuk diri kita Dan rumah kita Akhir-akhir zaman ini Tidak usah Ngomong yang ruwet Tidak usah mikir yang Ruwet Duh moh singa keh Insya Allah Sing ruwet 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 Awakmu selamat Ya, ketika yang ruwet ruwet itu ruwet Jenengan selamat Selamat Kenapa? Karena tidak sibuk ruwet Sibuk wirid Sibuk di zikir Insya Allah diberi keselamatan Jelas semuanya? Terima kasih atas dukungan you Terima kasih.